Kembali lagi bersama saya dari bengkel, workshop Bian Body Kit Kenapa sih banyak sekali customer kita yang melakukan pahagretan dengan versi yang full spec seperti ini Hal-hal apanya yang harus kalian diperhatikan Kalau kalian yang pasti akan kepo, juga banyak kita yang tulis di kolom komentar Om, estimasi berapa? Kenapa nggak dicuplikan tentang estimasi biayanya? Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian kabarnya baik-baik saja Jadi kembali lagi bersama saya dari bengkel, workshop Bian Body Kit yang spesialisinya upgrade mobil Nah oke, kali ini kita akan mereview mobil seperti biasa yang baru selesai kita melakukan pahagretan Khususnya yang masuk ke bengkel kita Karena itu sangat penting dan salah satu kita, selain kita menunjukkan kepada customer itu Mobil apa saja sih yang sudah selesai di-upgrade dan kita juga memberikan edukasi Kalau kalian untuk melakukan pahagretan, hal-hal apanya yang harus kalian diperhatikan Nah, akan kita membahas, jadi mobil Alphard ini Wah, kalau untuk ngomong-ngomong tentang Alphard ini sudah bisa dikatakan ratusan mobil yang sudah selesai kita melakukan pahagretan Basic dari tahun 2016 nih, tipe mobil ini, tipe G Yang dimana kita sudah melakukan pahagretan itu menjadi versi yang full spek Kenapa sih banyak sekali customer kita yang melakukan pahagretan dengan versi yang full spek seperti ini? Karena supaya tuh mobil itu nggak kelihatan pasaran Kalau misalkan kalian yang suka berkunjung di negara seperti Malaysia Ataupun kalian yang suka berkunjung ke negara Singapura Nah, kalau kita lihat rata-rata pasti bumper dan tampilannya model seperti ini Karena ini versi keluaran dari si build-up Jepang Kalau misalkan kalian yang versi melihat lampunya itu hanya dua mata, versi standar Nah, itu sudah rakitan ATPM Indonesia Nah, tapi kalau kalian yang ingin tampilan lebih beda dari angkasan daripada yang lain Nah, saya harap kalian untuk melakukan pahagretan dengan model seperti ini Apa aja yang kelebihannya? Nah, kelebihannya itu adalah untuk versi headlamp ini dia memiliki 3 Pro G Selain fungsinya, terutama dari keterangan lampu lebih perang dari versi yang sebelumnya Dan tentunya dari segi penampilan looks-nya pun juga lebih mewah ya Ketimbang dengan versi sebelumnya ataupun dengan versi yang dua mata festive-nya Kalau misalkan kita lihat, ini dia menyala dua mata dan satu ini ada lampu hack beam-nya Oke, dan selain itu juga dengan versi lampu yang lama dia stand-nya masih ke-date biasa Belum ada running-nya Nah, sedangkan yang ini stand-nya sudah running juga Dan kita tambahin juga, si owner minta ditambahin di bagian DRL Dan DRL ini adalah opsional Kalau teman-teman yang ingin melakukan pemasangan di bagian DRL ini bisa Nggak dipasangin juga enggak Lalu juga di bagian grill, otomatis kita ganti nih ya Grill kita ganti dengan versi yang terbaru Dan di video kali ini kita tidak memberikan kepada kalian tentang cara instalasi pemasangannya segala macem Dan itu sudah banyak banget kita melakukan preview tentang bagaimana instalasi pemasangannya Dan kali ini nanti teman-teman di akhir video bisa melihat juga tentang transisi perubahannya Dari versi yang lama dengan versi yang baru yang seperti ini yang sudah selesai kita melakukan peadretan Nah, tentunya hal-hal yang kalian harus diperhatikan adalah Yang pertama adalah dari segi instalasi pemasangannya Nah, ini pemasangan di kita nih teman-teman bisa lihat Ini semua rapi, presisi, ya rapi, brekat-brekatnya semua rapi Di bagian DRL-nya pun juga semua sudah rapi Cat-nya pun juga sangat wide look Di pemasangan grill semua sudah rapi Pokoknya sudah benar-benar hasilnya tuh sudah rapi maksimal Khususnya untuk bagian depan Ya, jadi hal-hal seperti ini kalian harus diperhatikan Dan yang kedua, apakah bengkel tersebut sudah berpengalaman untuk melakukan peadretan Jadi jangan sampai kalian itu yang sudah melakukan peadretan Terus dibawa lagi lah mungkin salah satunya ke bengkel kita untuk melakukan reparasi lagi untuk perbaikan Nah, itu pasti kalian akan mengrocek dua kali guys Jadi jangan sampai hal-hal itu terjadi Karena sudah banyak banget yang kejadian seperti itu guys Oke, nah kita akan lihat juga Nah, ini kemarin si owner minta bilang Velgnya nanti mau diganti Cuma nanti aja abis selesai next project ini Next week selagi akan melakukan perubahan di bagian velgnya Karena kalau misalkan velg nggak diganti Ya itu tampilan seperti standar Hmm, agak gimana ya guys ya Karena kalian harus itu kelihatan bahwa mobil itu sudah perubahan atau belum Nah, kita akan melihat juga di bagian perubahan belakang Nah, karena ini tipe G Jadi otomatis di bagian memper belakang ini harus diganti Karena dengan versi yang tipe SC itu dia berbeda Kalau kecuali teman-teman yang sudah memiliki versi yang SC Ataupun tipe S mobilnya Nah, itu memper belakangnya itu kalian nggak perlu ganti Jadi karena dia tampilannya itu masih sama seperti ini Dan untuk di bagian stop lamp kita harus ganti Karena ini stand-nya juga sudah running ya Sudah dengan versi yang terbaru Stop lampnya juga full LED lampunya Dan garnish chrome juga sudah kita ganti Instalasi pemasangannya juga sudah rapi ya Kalau misalkan nggak rapi gimana dari hasil pemasangan bengkel dan modi Kita tenang aja guys Kalian bisa hubungin tim kita Bisa hubungin saya juga Pokoknya kita tuh selalu melakukan pengerjaan ini Harus melakukan beberapa QC tahapan selam Sebelum kita mengoper mobil ini kepada si owner Jadi kalau misalkan kita melihat Wah masih belum rapi segala macam Nah, saya pun tidak akan memberikan mobil ini kepada si owner Tentunya kita harus memberikan secara effort yang lebih Supaya hasilnya pun juga maksimal Yovan, kalau kalian yang sudah melakukan pengupgraden Jadi tentunya tidak perlu lagi ada PR-PR selanjutnya Nah, makanya itu selesai dari bengkel ini Sudah selesai Dan tentunya kalian bisa menikmati dengan hasil tampilan baru seperti ini Perubahannya lumayan sangat signifikan dengan versi yang lama dan yang baru Dan tentunya dengan versi yang seperti ini Semua pemasangannya pun juga plug and play Instalasi juga socket by socket Tidak ada melakukan perusakan bodi sama sekali Jadi tentunya kalau one day kalian ingin melakukan standar Itu juga nanti bisa tinggal dilepas yang lama Tinggal dipasang dan tentunya Spread part originalnya itu saya tidak bawa Ya, saya tidak bawa, saya tidak ambil Jadi saya akan balikan semua kepada si owner-nya Semua pasti ratanya diambil Nah, kalau kalian yang pasti akan kepo Juga banyak kita yang tulis di kolom komentar Om, estimasi berapa? Kenapa tidak dicuplikan tentang estimasi biayanya? Berikan dong estimasi biayanya Nah, jadi gini guys ya Supaya kalau kalian yang memiliki niat serius untuk melakukan pe-upgradean Nanti bisa langsung hubungi saja kontak kami yang ada di caption deskripsi Oke? Jadi kalau misalkan ini kalian suka dengan tim model yang versi ATPM Atau dengan versi yang SC Kembali lagi pilihan kalian ya Nah, tentunya kalau kalian yang ingin supaya Kira-kira tampilan mobil ini itu tidak mau kelihatan seperti mobil Ya, umumnya seperti mobil taksi ya Mungkin karena ada customer yang Mobil saya tidak mau kelihatan seperti mobil taksi Ya, tentunya baiknya di-upgrade seperti ini Oke guys Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Dan jangan lupa di-subscribe Dan kita akan melihat juga nanti transisi perubahannya Dari before dan juga after Thank you guys Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton